Intro Unit reskrim Polsek Kualuhulu, Polres Labuan Batu melakukan penangkapan terhadap 5 orang pelaku pencurian dengan kekerasan yang dikenal sadis terhadap korbannya yang terjadi di jalan lintas Sumatra wilayah hukum Polsek Kualuhulu. Dalam proses penangkapan, satu orang tersangka diantaranya terpaksa dilumpuhkan dengan timah panas karena mencoba melawan petugas. Sebelumnya korban atas nama Muhammad Rashid Ridho, 23 tahun, yang bekerja sebagai supir membuat laporan polisi bahwa pada malam hari saat korban melintas dengan menggunakan mobil pickup, korban distop oleh para pelaku dan para pelaku berhasil merampas dompet korban hingga korban mengalami kerugian sejumlah Rp350.000. Berdasarkan laporan tersebut, Unit reskrim Polsek Kualuhulu yang dipimpin langsung oleh Kanit reskrim Ibda Gunawan Sinurat bekerja keras dan menangkap para pelaku yang berjumlah 5 orang dan diantaranya bernama Alvi Syahri. Selain itu juga turut mengamankan 2 unit sepeda motor dan 1 buah dompet berwarna hitam yang diduga milik korban. Dari hasil interogasi, Alvi mengaku berperan membonceng pelaku lain bernama Rahman dengan mengendari sepeda motor Honda Beat tanpa pelat dan mendapat bagian Rp50.000. Modus-modus daripada menangkap 4 pelaku, ulangi 5 pelaku dari 4 TKP, masih ada lagi TKP lain atau tersangka lain yang memang belum bisa kita lakukan penangkapan, masih kita bunuh terus. Modus-modus daripada para pelaku yang mana mereka mengikuti mobil-mobil baik truk, baik pikap yang berintas arah mau ke daerah Pekanbaru baik pun ke Jakarta. Jadi mereka menggunakan sepeda motor, yang menggunakan sepeda motor, mengejar, baru menyetok dan mengancam. Kini guna mempertanggungjawabkan secara hukum, para pelaku dan barang bukti dibawa ke Polsek Kualuhulu. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata. Sampai jumpa di video selanjutnya.